Lalu lintas di gerbang tol Cikarang Utama sepertinya belum ada perubahan yang signifikan dibandingkan dengan pagi hari maupun siang hari tadi sampai sore hari ini masih sama. Ada antrian kendaraan kurang lebih 400 sampai dengan 500 meter saja memasuki gerbang tol Cikarang Utama 3 di mana ini adalah kondisi yang wajar atau seperti hari biasanya. Nah sebetulnya yang perlu diwaspadai oleh para pemudik yang menuju dari arah Cikampek menuju Jakarta adalah di KM 66 di mana di jalan tersebut atau titik tersebut merupakan pertemuan antara Palimanan dan juga Perubalanyi. Nah tadi saya mendapatkan informasi bahwa ada antrian kendaraan dari KM 66 sampai dengan 52. Sebetulnya dari evaluasi hasil arus mudik kemarin memang sudah ada. Salah satunya adalah untuk memperbanyak petugas di gardu-gardu yaitu sampai di Cikarang Utama ini ada sekitar 70 petugas. yang disiagakan untuk membantu arus lalu lintas untuk mempercepat penarikan tiket dan juga mengembalikan uang kembalian. Selain itu juga membuka gardu tambahan totalnya sampai dengan 23 dan termasuk yang sudah diputuskan yaitu untuk menggratiskan jika terjadi kemacetan hingga 5 km bahkan lebih dan juga sudah terjadi kemacetan hingga 1 jam lebih. Nah sebetulnya prediksi kemacetan atau juga puncak arus balik ini akan terjadi besok yaitu peningkatannya diperkirakan sampai dengan 40% jumlah kendaraan dibandingkan dengan hari biasanya. Sedangkan hari ini data yang kami dapatkan terakhir adalah 20% peningkatannya dari hari biasa. Syila dan juga Taufik.